Terima kasih telah menonton! Buan Indah Yul Pratiwi Ini adalah sambal yang sudah tradisi turun-temurun Sambal ini terkenal di seluruh dunia Bawang merah, bawang putih, ada cabai merah Ada tomat Sama nanti terakhir dikasih perasan jeruk Ini bawangnya berapa banyak mas? Sebenarnya sesuai selera sih Tapi kalau aku pakai ini Bawang merahnya 6 siung Bawang putihnya Aku pakai 8 siung Kalau cabainya? Nah kalau cabai itu sesuai selera Yang suka pedas Makin banyak cabai Tapi kalau yang gak terlalu suka pedas Cabainya dikurangin aja Bawang begitu ya Itu lagi kepada Sano Aduh, tidak aku sakit Pias sakit, minum pias ini Nekes Maaf ya ada iklan disini Saka masker itu Gitu Sudah Jangan, jangan, jangan Masih Setelah semua bahan dimasukin Kita kasih minyak sayur Sedikit aja saya Sekitar lima menit nanti kita kasih garam sama gula Gita Mungkin kita satu sendok makan Karena ini porsinya agak banyak Jadi garamnya juga agak banyak Gulanya nanti Gulanya juga dimasukin langsung Berapa sendok? Gulanya sekitar 3 sendok makan Ini karena pakai sendok teh Jadi saya kira itu sendok makan Masukin air Berapa banyak? Sebenernya kalau airnya kira-kira aja sih Kalau misalnya masih kurang nanti dia tuh sampai rayu Jadi enak kita untuk diulek Kalau nanti airnya kering terus masih keras Kita tambahin lagi Jadi ini sampai disusutin sampai airnya udah nggak ada lagi Ini bener-bener sampai airnya kering Terus tinggal diulek Ini sudah master Setelah ini Cukup Sebenernya diulek Tapi karena kita mau cepat Di blender Jangan-jangan terus Dia bakal halusnya Masuk ke rumah Sama Udah sepacu lah Kamu harus ikut aku Oh my god dari aroma saya sudah bisa mencium Betapa tajamnya Betapa hancur hatiku Betapa hancur hatiku Betapa tajamnya Kenikmatan dari sambal ini ya Oh tapi tak bisa nih Cok Manu Oh katanya panca dicocol Kak Po Oh nggak tau Tidak salah Macam Makanya mukanya Sayang Kamu lihat Dari kunci Dari kunci Dari kunci